Halo guys, kembali lagi bersama saya Jason Hari ini saya mau ngomongin tentang performance dari Rihanna yang terakhir di American Got Talent Mungkin kalian belum ada yang nonton dan ada juga yang udah nonton Kalau yang belum nonton, kalian bisa tonton di American Got Talent atau di Talent Recap yang lebih fullnya Mungkin kalau kalian yang udah nonton tau bahwa video yang diposting di American Got Talent itu Nggak lengkap atau di-cut Jadi ketika Rihanna sendiri lagi manjat, terus tiba-tiba di-cut Saya sendiri nggak tau tuh kenapa itu bisa terjadi Bisa jadi karena durasinya melebihi dari durasi yang dikasih dari American Got Talent Saya juga nggak tau ya Cuman ya well menurut saya pribadi itu sih keren banget sih Kalau menurut saya pribadi ya performa dari Rihanna itu bagus banget gitu Apalagi kalau kalian udah lihat full videonya di Talent Recap Di sana tuh kayak bener-bener Simon tuh surprise banget Apalagi kalau di full videonya itu Si Simon jadi mau dia komentar tiba-tiba Boxnya itu kebuka Pas dia boxnya kebuka Dia kayak surprise Terus apalagi pas dia ngangkat di dalamnya Voodoo-nya itu ada muka dia Terus kayak Aduh Dia udah kayak ketakutan gitu kan Dia bilang semoga kamu maju ke babak final My God Seorang Simon ngomong kayak gitu kan Bukan sesuatu hal yang gampang ditemuin ya Atau sering ditemuin Nggak gitu kan Simon biasanya mulutnya kan pedes Tapi sekarang nggak begitu Well itu sisi positif dari Rihanna Oke Tapi yang mungkin saya salut dari Rihanna adalah Rihanna berhasil mengubah magic dia Banyak orang yang komen di video-video dia kayak Ah lo pake performance yang kayak apa Yang udah pernah lo tayangin di Asia Got Talent Rubah dong magicnya Nah sekarang dia udah menjawab pertanyaan itu Dengan dia merubah magicnya dia Which is Wow kan Which is ternyata hasilnya juga bagus Bahkan itu nggak mudah dilakuin guys Kalau lo bikin satu teori baru Terus tiba-tiba teori itu kan belum tentu Bagus apa Belum tentu bagus gitu kan Itu masih ngalamin percobaan kan Dan dia berhasil Dan itu sih gue Tepuk tangan ya buat dia ya Gue salut Dan gue berharap sih video ini bisa di-share ke Apa namanya ke banyak orang Maksudnya gini Walaupun Mungkin kalau misalnya Rihanna menang nih Ya benefit di dia Tapi kan jatuhnya nama Indonesia juga naik dong Gitu kayak Oh ini pesulap dari Indonesia juga bagus nih Gitu kan Bagus banget gitu loh Udah menang Asia Dia udah menang juga Amerika Gimana Pastikan nama kita juga makin naik gitu loh Gitu sih pendapat Pendapat saya pribadi ya gitu Jadi apa salahnya sih Kita bantu share video ini Dan juga Bantu kita tonton Atau bantu vote Itu lebih bagus lagi Oke guys Kalau kalian suka dengan Video saya Kalian bisa subscribe di channel saya Dan kalian bisa share Ke teman-teman kalian Seperti himbawan saya tadi Oke guys See you In my next video Terima kasih Sampai jumpa di video ini